Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata Kali ini saya akan membahas saham sektor transportasi di logistik and services Yaitu saham Samudera dengan kode tiker SMDR Dimana ini juga salah satu request dari penonton channel Investor Jelata Dari Lai Siman Juntak Bro, terima kasih penjelasannya sangat bermanfaat Tolong bahas juga SMDR kalau ada waktu Nah, makanya saya buatin nih videonya spesial nih buat Lai Siman Juntak Oke, enggak lah buat teman-teman lain juga ya Dimana SMDR ini ya, labanya tuh sampai dengan kuota 3-2003 tuh turun ya lebih dari 60% Nah, apakah masih ada harapan dividen jumbo gitu ya Nah, saya enggak tahu nih Lai Siman Juntak udah punya SMDR atau belum gitu ya Kalau punya mungkin dia berharap ada dividen jumbo ya Dia kan sudah bagi dividen interim ya, mungkin berharap nanti dividen finalnya besar juga gitu ya Oke, makanya kita bahas di video ini Ya, sebelum kita mulai saya ingin mempromosikan ya beberapa video juga yang ada di channel Investor Jelata ya Yang terbaru itu adalah pengumuman ya dividen dari BJTM nih ya Saham yang cukup dicintai para dividen investor ya atau dividen hunter nih Lalu ada juga prediksi dividen DEMAS ya, BTPS, TPMA dan juga list 10 saham Dengan dividen yield terbesar ya, 5 tahun terakhir ini Jika teman-teman berminat nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi Atau langsung aja search ya di channel Investor Jelata Oke, samudera nih ya Techline-nya saat ini ya keren nih ya Those who can steer can sail in any wind Jadi semua bisa diterjang lah gitu ya Oke, PT Samudera Indonesia TBK adalah perusahaan transportasi kargo dan logistik terintegrasi ya Perusahaan mulanya berdiri pada tahun 1949 sebagai perusahaan agen pelayaran bernama Enviista Perusahaan Belanda mungkin ya Terus pada tahun 1953 pendiri perseroan Sudarpo Sastro Satomo mengambil alih Enviista Kemudian tahun 1964 melalui Enviista Instel dan SHVI yang dikendalikannya dilakukan penggabungan Dan nama usaha diubah menjadi PT Perusahaan Pelayaran Samudera ya Samudera Indonesia Jadi historinya cukup panjang ya Bermula dari tahun 1949 ya Tapi resmi jadi Samudera Indonesia itu di tahun 1964 ya Lalu teman-teman bisa bacalah historinya disini ya Tahun 67 mulai pelayaran antar pulau di Indonesia Lalu mendirikan perusahaan angkutan darat Menyediakan jasa logistik ya Lalu memasuki jasa bongkar muat tahun 86 ya Terus dia terus berkembang ya Jasa pelayanan container feeder tahun 1990 Dan seterusnya ya Dan tahun 1999 dia listing ya Di bursa efek Jakarta nih Oke oh iya sebelum di Jakarta dia listing disini nih Di Singapura nih Tahun 97 ya Jadi ya keren juga ini ya Oke lalu tahun seterusnya ya Tahun 2005 memulai usaha transportasi LNG ya Tahun 2012 bahkan dia mengelola terminal LNG nih Oke lalu Masuk ke pelabuhan ya Menterikan unit usaha jasa pendukung pengolahan pelabuhan di tahun 2016 Lalu ada usaha cold storage juga nih Oke Dan ke Malaysia ya Ekspansi ke Malaysia Menyediakan layanan inland transportation di Malaysia Jadi inland itu pasti angkutan darat lah gitu ya Pakai truk gitu mungkin ya Dan seterusnya ya Bisa teman-teman baca histori yang cukup menarik dari samudera ini Tinggal di pause aja videonya ya Oke jadi secara gelis besar Ada 4 sektor bisnis yang digeluti ya Oleh SMDR ini Yaitu yang utamanya ya shipping ya Pelayaran gitu ya Kapal lalu ada pelabuhan ya Mengelola pelabuhan juga ya Termasuk ini ya Port equipment maintenance and repair Jadi Sampai service repair juga dia menguasai gitu Lalu ada logistik ya Dari pergudangan sampai yang tadi ya Inland transportation ya Bahkan dia udah sampai Malaysia tadi Inland transportation ya Dan services lainnya ya Mulai dari consulting ya Lalu ada sampai ke IT service Bahkan dia sampai ke meeting Incentive conference and exhibition ya Dan mulai merambah ke property Property juga nih Samudera Jadi ya semakin Tahun semakin Melebarkan sayap bisnis Kemana-mana nih ya Si Samudera Oke saat ini komposisi kemilikan dari Samudera Indonesia ya Mayoritas dikuasai oleh PT Samudera Indonesia tangguh Sebesar 57,98% Lalu masyarakatnya ada 26% lah gitu ya Dan ada satu lagi PT disini Peteng Rumat Bondo Utomo ya Yang menguasai 15,19% Oke ini wilayah operasinya ya Ya di Indonesia di seluruh pulau Dia ada ya Dan di luar negeri juga banyak nih ya Cabang-cabangnya Bisa teman-teman lihat disini Oke di public expose Juni 2003 tuh Ini ya Kita lihat yang pertanyaan A dan B aja ya Berapa sih jumlah kapal pengangkut barang saat ini yang dikelola gitu ya Nah itu jawabannya saat ini mengelola 100 unit kapal ya Tapi bukan milik dia semua nih 100 unit kapal ya Karena dikatakan disini kombinasi antara kapal milik ya Dan ada kapal charteran Ada kapal agen dan juga kapal partner ya Lalu apakah perusahaan memiliki rencana untuk menambah jumlah kapal lagi Dan apakah ada rencana penambahan kapal yang berkaitan dengan aktivitas pengolahan tambang ya Nah itu dijawab di poin B ya Perusahaan tidak menargetkan penambahan kapal pada angka tertentu Strategi perusahaan ingin menjaga fleksibilitas dalam mengelola kapal Karena itu tidak semua kapal sebagai kapal milik Namun ada juga yang kapal charter dan kapal milik irkanan gitu ya Sebuah dengan kapal untuk aktivitas pertambangan Jika ada kebutuhan pasal perusahaan siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya Jadi dia fleksibel aja ya Mungkin ketika demandnya tinggi gitu ya Terus dia kekurangan kapal ya Dia mungkin strateginya ya Saya nyewa aja kapal dari orang lain ya Atau punya rekanannya gitu ya Daripada harus beli Baru gitu ya Takutnya ketika demand turun Malah kapal yang udah dipesan banyak itu gak kepake Mungkin seperti itu strategi dari Samudera ya SMDR ya Oke Lalu ada pertanyaan lanjutan juga Berapa banyak unit kapal yang dipesan dan dibangun di tahun 2003 Nah ya Jadi dia juga Sedikit-sedikit menambah kapal ya Gak semuanya mengandalkan kapal charteran maupun kapal kanan ya Dan dikatakan disini saat ini perusahaan sudah menerima 8 unit kapal Ini tahun 2003 ya Karena kan Juni 2003 pabrik ekspos ya Masih ada sekitar 3 unit kapal yang akan diterima di tahun 2023 Dan untuk kapal yang sudah dipesan untuk tahun 24 sampai dengan 25 itu sebanyak 6 unit kapal Jadi dia masih Menambahlah kapal milik sendiri Jadi mungkin mereka juga sudah punya forecasting ya Mempunyai ramalan lah gitu Prediksi akan semakin banyak demand ya Di tahun 2024 maupun 2025 Makanya mereka berani memesan Unit kapal baru ya Oke Nah tadi kan dipaduk S40an Juni itu dia bilangnya Ini di tahun 2024-2025 itu ada 6 unit kapal yang akan mereka dapatkan ya Nah tapi di Februari 2024 itu kayaknya berubah ya bertambah banyak nih ya Karena berencana tambah 12 kapal nih di tahun 2024 ya Dengan rincian 4 kapal berti kemas 4 kapal dari Cina, 2 dari Jepang Lalu 2 kapal takbot dari Semarang Wah ada yang lokal ya mantep nih Dan 2 kapal tongkang dari Madura Serta 2 kapal tanker dari Singapura Jadi semakin Mungkin setelah di Evaluasi ulang kayaknya butuh kapal lebih banyak gitu ya Makanya mesennya ditambahlah 12 kapal gitu Oke ini kata siapa Bani Mulya Nah si direktur utama ini juga ya Yang cukup menarik adalah dia Di tahun 2003 itu cukup sering ya Menambah kepemilikan sahamnya Ini di September ya Dikatakan direktur utamanya itu Si Bani Mulya ini Membeli 497 ribu saham SMDR ya Dimana dibelinya di harga Nah ini ya saya kotak ini Di range harga 356 sampai dengan 358 rupiah Tujuan transaksi untuk investasi Nah sebelum September ini Dia juga ya di Agustus Ini berita Agustus ya Diberitakan juga bahwa Bani Pak Bani Mulya ini Membeli saham lebih banyak lagi nih di Agustus 3.585 ribu lembar saham ya Di harga antara 368 sampai dengan 378 ya Di Agustus dia belinya di harga lebih tinggi nih Dan lebih banyak lagi ya 3.5 juta Kalau tadi kan Hampir 500 ribu aja gitu ya Dan sebelum di Agustus ini Dia beli juga nih Di Juli 2023 ya Sebanyak 714 ribu lembar saham Di harga 360 sampai dengan 380 Ya jadi tahun 2023 ini Bisa teman-teman lihat lah Si direkturnya aja punya harga saham di berapa tuh ya Di antara 350an ya Kan disini 356 ya Sampai dengan 380an gitu ya Ya disitulah range harganya ya Oke sebelum kita masuk ke bagian keuangannya Saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini Atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe Saya mengajak untuk teman-teman subscribe dan jangan lupa klik loncengnya Dan jika jelasakan informasi di channel Investor Jata ini berguna, berfaedah Saya mohon juga untuk like, comment, and share-nya Ya komen pendek-pendek juga gak apa-apa Misalnya Menarik nih bang Samudera Saya punya nih bang SMDR Akan sangat membantu channel ini untuk terus berkembang Oke kita lanjut Kita flashback di tahun 2022 Pendapatan dari SMDR ini naik 77,7% Dengan profitnya naik lebih besar lagi ya Sebesar 137% Jadi profit tahun lalu itu di 3,16 triliun ya Itu yang paling tinggi nih kayaknya Selama 7 tahun ya dari 2016 sampai 2022 Ya paling tinggi itu tahun 2022 kemarin tuh profitnya Oke nah di tahun 2023 ini menurun ya performance-nya ya Sesuai tadi judul video ini Yang turun ya labanya ya Dimana tahun 2023 ini pendapatannya Dari kuota 1 sampai kuota 3 juga turun ya 11,35,40% ya Dan profitnya juga turun 50%, 56% Dan di kuota 3 turun ya 78% dibandingkan kuota 3 tahun 2022 ya Oke nah kalau kita totalkan ya Dari jeneral sampai dengan September ini Pendapatannya turun 32% Lalu biaya jasanya berhasil diturunkan 15% Dan laba brutonya menjadi turun 62,09% Dengan laba bersihnya juga turun di 62,9% Ini dalam dolar ya Nah ini pendapatannya paling banyak ya Dari frek ya dari pelayaran itu ya kapal ya Lalu ada juga dari port services ya Di 77,5 juta dan lain-lainnya bisa teman-teman lihat sini ya Ini dari service cargo Cargo ya lalu ini ada time charter ya Mungkin penyewaan kapal ya Yang 22,9 juta ini Oke dan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya Karena ada krisis di Laut Merah ya Kalau nggak salah ada perang apa antara Houthi Houthi apa Houthi lah gitu Yang nyerang kapal Inggris sih Kalau nggak salah ya bisa teman-teman cek Pokoknya di awal Januari ada berita ya Tentang ada kapal laut yang diserang ya Di Laut Merah gitu ya Itu menyebabkan Container Ice Freak Index ya Itu naik ya Jadi ini harga charter kapal nih Yang buat ngangkut kontainer-kontainer ya Ini sejak awal tahun 2024 dia naik terus ya Oke dan ini kalau yang Apa nih Oh ini kalau dari 2020 ya Kalau ini kan setahun terakhir dari Maret Nah kita bisa lihat sini Ya harganya belum setinggi di harga 2022 sih ya Ini kan puncaknya 2022 Harganya all time high nih ya Makanya profit Sam-sam pelayanan juga naik banyak banget di tahun 2022 ya Kalau dia turun banyak ya Dan di awal Januari sampai sekarang Dia masih naik terus nih ya Nah itu yang menyebabkan Oh ya kalau ini yang China ya Yang Shanghai kalau sama ya Ini juga rata-rata sewa kapalnya naik gitu ya Nah itu yang menyebabkan mungkin SMDR ya Ya ini mungkin masih wacana atau sudah dilakukan ya Bersiap menaikkan tarif ya Akibat konflik laut merah gitu ya Jadi walaupun sebenarnya nih bisa dibilang ya SMDR tidak melayani atau menyediakan kapal dengan rute ke Israel Namun kenaikan freight rate itu ikut berdampak positif bagi kinerja Menurut Bani mitigasi rute akan ikut berdampak pada biaya dan kondisi permintaan dan kesediaan kapal Jadi walaupun dia tidak ada pelayaran langsung ke Israel Mungkin ya ikut-ikutan aja lah Mumpung indeks freightnya lagi naik ya Kita naikin aja gitu ya Mungkin ya seperti itu ya Nah lalu dilanjutkan ya Oleh karena itu bagi perusahaan pelayaran seperti kami Yang tidak melayani Israel dan rute Israel Namun tetap mendapat dampak kenaikan freight rate Kondisi ini potensialnya favoritnya kita lihat aja nanti ya di laporan keuangan Kuartal satunya apakah lebih baik daripada kuartal 1-2003 gitu ya Oke kita masuk ke Per dari SMDR ini ya 5 tahun terakhir Pernya itu rata-ratanya di 5,39 Dan saat ini dia perdagangkan di per sekitar 3,2 aneh Jadi bisa dibilang sedikit under value ya Di bawah harga rata-rata 5 tahun terakhirnya Sedangkan untuk PBV ya Itu sama lah gitu ya Di 0,740 atau 0,73 ya Rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari SMDR Intinya kalau secara PBV dia sudah ada di PBV wajarnya Nah gitu ya PBV wajar tanda kutip ya Karena kita mendefinisikan wajarnya itu adalah Nilai rata-rata 5 tahun terakhir gitu ya Oke sekarang kita masuk ke Komparasi dengan perusahaan lainnya ya Dimana yang saya kotakin merah ini ya Jadi yang di kotakin merah ini Masuk ke sektor Transportasi ya Dengan subsektornya adalah Logistics and Delivery Sedangkan yang tiga ini ya TPMA, Bull dan PSSI Itu sebenarnya pelayaran juga Tapi masuknya ke energi ya Dengan subsektor oil gas and coal ya Jadi memang mungkin ini paling banyak Ngangkutnya ya Yang berhubungan dengan Energi ya misalnya batubara ya Tapi ya Nelly juga sebenarnya Jadi yang di kotak merah ini Sebenarnya ada sedikit-sedikit juga ya Bahwa Coal gitu ya Tapi mungkin tidak Sebanyak yang ada di sektor Energi ini ya Oke jadi yang di kotak merah ini Masuk ke sektor transportasi ya Ya SMDR bisa lihat disini Earning percentnya Ini kalau di setahun kan ya Enulis itu 80,3 rupiah Dengan per 4,18 ya Kalau di sektor transportasi ini Dibandingkan Nelly, Temas dan HATM Dia yang paling kecil ya PR-nya 4,18 PBV-nya juga yang paling kecil Di 0,52 ya Ya Untuk semuanya ya Yang paling rendah kedua mana Ini Bull ya 0,81 Dengan ROE 12,4% ya Ini kalah jauh dari Nelly ya Untuk ROE Dan DER-nya 0,8 ya Jadi yang paling rendah juga ini Nelly ya Secara DER Nah kalau dilihat dari subsektornya ya Rata-rata PBV-nya itu di 1,92 ya Sehingga si SMDR ini jauh di bawah Rata-rata subsektornya Dan rata-rata subsektor Pernya itu 17,01 Nah ini juga SMDR jauh di bawah Rata-rata subsektor logistik and delivery Jadi bagaimana menurut teman-teman ya SMDR versus Nelly ini Kalau secara rasio ya Mana yang lebih menarik ya Temas ya Jadi Nelly Matemas ini ROE-nya emang tinggi sih ya Ya pasti kalau Nelly Matemas sih Secara rasio ya Bagusan Nelly ya Karena PR dan PBV-nya lebih rendah Pendingan Temas ya Yang Nelly versus SMDR ya Walaupun SMDR PBV-nya lebih kecil Tapi ya ROE-nya juga kan Hampir Ya lebih dari setengahnya ya gitu ya Ya silahkan teman-teman putuskan lah gitu Atau Invest aja di dua-duanya gitu ya Kalau nggak mau pusing gitu ya Oke lalu kita lihat chart dari SMDR ini Dia sempat all time high-nya di 800 berapa nih 810 atau 20 ya Bisa teman-teman cek lagi ya Ini di tahun 2022 Dan dia sempat turun terus nih ya Ya kan dari Pertengahan 2022 dia turun terus ya Downtrend ya Dan ini ada garis downtrend yang Sudah ditembus ya Di akhir tahun 2023 Dia menembus trend line downtrend ini ya Dan naik terus ya Dan berhasil menutup gap 3.90 3.90 nih akan ada gap setelah dibagi dividen tahun lalu ya Ada gap 3.90 rupiah Sempat ditembus ya Walaupun dia belum berhasil Closing di atas 3.90 nih ya Karena nyentuh 3.90 Tapi itu terus turun lagi ya Oke dan saat ini dia Ya turun Masih turun ya Dan disini kan Tuduh ada resisten di 3.12 3.20 ya Dan itu menjadi supportnya ya Saat ini ya Nah ini sempat tembus nih kemarin ya 3.20 nya tembus ya Tapi dia akhirnya Rebound balik nih ya Tapi ya Volumenya kecil sekali disini ya Jadi kita gak tau nih Apakah benar-benar rebound ya Atau dia hanya Naik sedikit tapi nanti dia turun lagi nih ya Jadi ya kita harus masih Kalau belum punya sahamnya Kayaknya mendingan dilihat dulu lah ini Arahnya kemana gitu ya Dengan pasti support berikutnya ya Kalau 3.12 3.12 ini tembus support berikutnya di 2.80 ya Dimana 2.80 ini udah dites 3 kali nih ya Udah triple bottom nih 1 kali 2 kali 3 kali ya Gitu Jadi kalau dibeli sekarang ya Agak riskan ya Ya kalau mau speculative buy ya Nah bisa aja gitu ya Karena ya rewardnya tuh bisa Ke 3.90 tapi Resikonya ya Sampai ke 2.80 Silahkan ditimbang-timbang saja ya Untung ruginya tuh Berapa banding berapa ya Dan kalau dilihat secara EMA Dia bisa dibilang downtrend ya Karena dia ada di bawah EMA 200 nya Bahkan dia juga ada di bawah EMA 20 nya nih Yang garis merah ya Jadi masih bisa dibilang downtrend Oke kita lihat History dividend nya ya Dimana tahun lalu dia Dividend pay ratio nya Tidak terlalu besar ya Hanya 20%an ya 21 juga Hanya 12% ya Padahal 2022 kan Untungnya banyak ya Tapi dia bagi Dividend pay ratio nya Hanya 20% ya Mungkin dia butuh Uang cash banyak untuk Beli kapal baru ya Mungkin ya Tapi dia sempat juga Bagikan dividend pay ratio Dia di 50% ya Dan yang perlu diperhatikan Dia sudah membaikkan Dividend interim ya Di bulan Agustus tahun lalu Sebesar 4 rupiah Dan biasanya nanti Bagi dividend final Di bulan Juli ya Oke Sebelum-sebelumnya Dia selalu bagi Setahun sekali ya Cuman Dimulai dari tahun 2022 Aja dia bagi dividend interim Dan Nanti dividend finalnya Masih agak lama ya Bulan Juli Oke Ini yang yang berser Dari SMDR per kuartal ya Kalau kita jumlakan Sampai September ya Salah ketik nih Sampai September itu Earning persennya di 60,17 rupiah Jadi kalau kita asumsikan Earning persennya itu 20 rupiah Jadi ini kalau kita rata-ratain ya Kota 1 sampai kota 3 Di rata-ratain itu Dapatlah 20 rupiah ini ya Jadi kita asumsikan Earning persennya Sampai Desember Nanti sekitar 80,22 rupiah Kalau dividend pay ratio Yang sama seperti yang lalu 20% Maka potensi dividendnya Adalah 16,04 rupiah Dan mengingat dividend interim Sudah dibagikan ya 4 rupiah Maka potensi dividend finalnya Itu sisa ya 12,04 rupiah Dengan harga penutupan Kemarin di Berapa nih? Hari Jumat Ditutup di 336 ya Itu berarti potensi dividend yieldnya 4,77% Dan kalau ya Misalnya dia Dividend pay ratio 50% Karena dia sempat juga Bagiin Dividend pay ratio 50% Maka dividendnya Menjadi 40,11 rupiah Dan jika dikurangi Dividend interim Yang sudah dibagikan 4 rupiah Maka potensi dividend finalnya Sekitar 36,11 Yang berarti Dividend yieldnya Jadi sangat besar 11,9% Ya iyalah Kalau ini kan tadi 20% Ke 50% Ya itu kan 2,5 kalinya Nah Jadi ya Seperti itu prediksinya Teman-teman Lebih Apa Menduga-duga yang mana Kalau lebih Harapan yang mana Pasti yang 11,9% Sangat-sangat menarik Ini kalau dia Dividend pay ratio 50% Tapi yang lebih realisis Kalau dividend pay ratio Sama lah Seperti tahun lalu 20% Silahkan tuliskan pendapat Teman-teman ya Apakah SFDR ini menarik ya Atau lebih menarik Saham pelayaran yang lain ya Karena saya sudah bahas juga tuh ya TPMA dan Nelly ya Silahkan teman-teman Cari ya Di Linknya ini Kolom deskripsi Atau nanti saya taruh di pojok kanan Atas ini ya Yang Nelly ya Atau TPMA Atau search langsung aja lah Di channel Epestor Jelata ya Silahkan tuliskan pendapat Teman-teman ya Apakah SMDR menarik Atau lebih menarik yang lain TPMA, Nelly Atau mungkin PSSI ya Itu belum saya bahas juga PSSI Mungkin berikutnya saya akan bahas PSSI ya Jadi tunggu saja Dan jangan lupa Subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan Informasi-informasi Yang mungkin berharga Untuk teman-teman Oke Saya tunggu komentar dari teman-teman Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam Jelata Sampai jumpa lagi di video selanjutnya